Konsol PS2 adalah salah satu konsol game terbaik yang sudah banyak ngelahirin seri game-game populer Salah satunya adalah seri game Ultraman Yang mana di era sekarang sudah jarang sekali mengeluarkan game tokusatsu Apalagi game Ultraman Dan kalau gak salah ada 5 judul game Ultraman yang hadir di konsol PS2 kali ini So, gue akan kembali memainkan semua game ini Dan sekaligus memberikan first impression dan membedakan kelima game ini So, langsung kita masuk ke game yang pertama Dan welcome to Irawan Channel Kita mulai dari game Ultraman pertama yang rilis di PS2 Yaitu UFE 2 atau Ultraman Fighting Evolution 2 Yang rilis pada tahun 2002 Yang mana game ini adalah kelanjutan dari game UFE 1 yang rilis di PS1 Untuk mode yang ditawarkan Seperti game fighting pada umumnya Ada story mode, battle mode, dan tutorial Nah, di awal game ini kita akan diberikan 6 karakter Ultraman Dan sisanya adalah Kaiju Dan terdapat 2 karakter yang belum terbuka Karakter ini bisa dibuka saat kita menyelesaikan storynya Nah, untuk gameplay dari gamenya itu terasa lebih lambat ya Karena gerakan saat memukulnya itu terlihat gak lincah Dan memukulnya itu juga sangat simpel Yang dimana kita hanya menekan 1 tombol doang Namun kita juga bisa melakukan yang namanya graping Sekaligus mengeluarkan jurus Dengan cara kita harus take down dulu musuhnya Dan kita harus charge jurus dengan L1 dan R1 Kita juga bisa mengkostumnya menggunakan 1 tombol aja agar lebih mudah Untuk jurusnya, tentu setiap karakter mempunyai jurus masing-masing Termasuk Kaiju-nya Kita pindah ke storynya Yang mana ada 3 story namun gak saling terhubung Karena kebetulan storynya itu diambil dari 3 film yang berbeda Misalnya, story yang pertama diambil dari film Ultraman Terus, yang kedua diambil dari film Ultraseven Nah, yang ketiga ini kebetulan original cerita dari gamenya sendiri Jadi gak terhubung dengan seri yang lain Oke, lanjut kita ke game yang berikutnya Nah, di game yang kedua ini berjudul Ultraman Atau bisa dibilang Ultraman Hayata Yang dirilis pada tahun 2004 Seperti namanya, game ini diadaptasi langsung dari filmnya Jadi, untuk story dari game ini Sama seperti story yang ada di film originalnya Sementara, untuk pilihan modenya Hanya ada storynya aja Karena, untuk mode yang lain Itu masih belum bisa dibuka Sebelum kita menyelesaikan storynya Oh iya, untuk Ultraman yang bisa dipakai Hanya satu Ultraman saja Tetapi, ketika menyelesaikan storynya Kita juga bisa memakai beberapa Ultraman yang lain Untuk gameplaynya itu sama aja Ada pukul, graping, dan jurus Untuk jurusnya itu ada beragam Yang mana semakin penuh barnya Maka jurus yang akan dikeluarkan akan semakin sakit Dan untuk mengisi bar ini Dengan memukur monster Tidak bisa mengisi sendiri Seperti game yang sebelumnya Nah, yang menyusahkan itu hanya cara jalannya aja Karena, hanya bisa memakai analog Jadi, di awal permainan Gue itu hanya bisa guling-guling gak jelas Tetapi, lama-kelamaan juga akan terbiasa Lanjut, kita ke UFE 3 Atau Ultraman Fighting Evolution 3 Dirilis pada tahun 2004 Nah, katanya ini adalah game Ultraman terbaik Dan saat saya buka, ternyata benar Banyak sekali Ultraman yang disediakan Saat di awal-awal kita baru main Dan saat kita sudah menyelesaikan storynya Jumlah Ultraman dan kaijunya akan semakin banyak Tapi, yang gak saya suka di game ini adalah UI pemilihan karakternya Yang memakai sistem scroll Yang mengakibatkan kita hanya bisa melihat beberapa karakter saja Tidak seperti UI di game Fighting Evolution 2 Yang bentuknya itu kotak dan luas Membuat kita bisa melihat semua karakternya Nah, ngomongin soal Fighting Evolution 2 Story dari game ini mirip dengan Fighting Evolution 2 Yang mana, setiap storynya itu tidak berhubungan Dan setiap satu story berasal dari seri yang berbeda Seperti story Ultraman Cosmos Yang sama dengan movie Ultraman Cosmos Versus Ultraman Justice The Final Battle Walaupun judulnya Ultraman Fighting Evolution 3 Tetapi storynya gak ada hubungan sama sekali Dengan game sebelumnya Nah, kita pindah ke bagian gameplay Masih sama dengan game Fighting Evolution 2 tadi Hanya saja sedikit lebih lincah Dan saat mau mengeluarkan jurus Ada pilihan seperti kotak, segitiga, dan bulan Yang dimana ketika kita berhasil menebak pilihan dari jurus lawan kita Maka jurus tersebut akan tertangkis Kecuali untuk jurus Ultraman Legend ya So, lanjut ke game Ultraman Nexus Yang dirilis pada tahun 2005 Game ini diadaptasi langsung dari filmnya Yang rilis tahun 2004 Untuk di awal game Kita hanya akan diberikan 2 Ultraman dan 4 Kaiju saja Nah, untuk mendapatkan karakter yang lainnya Adalah dengan cara menyelesaikan storynya Dan memainkan extra mode Menggunakan berbagai karakter Ultraman Nah, yang jadi poin plus di game ini adalah gameplaynya Yang mana gameplay dari Ultraman Nexus ini sangat lincah dan akrobatik Dan dengan hanya menekan tombol gerak dan pukul Kalian dapat menciptakan banyak serangan kombinasi Untuk jurusnya itu ada 3 bar Yang mana di setiap bar itu terdapat jurus yang berbeda-beda Nah, yang susah itu ketika bar jurus kalian udah penuh Jika ingin mengganti jurus Kalian harus mengklik tombol bulat dengan cepat Untuk story dari game ini terkesan biasa saja Yang mana tidak ada narasi di storynya Dan mungkin bisa membuat orang yang gak menonton filmnya Akan kebingungan Ketika saya main storynya ini Hanya muncul monster gebuk menang Muncul monster gebuk menang Saat kemunculan Dark Ultranya Memang terasa bikin merinding Tetapi di awal saja Saat battle-nya Ya sama saja Pada akhirnya Kita harus mengalahkannya Lanjut ke Ultraman Fighting Evolution Rebirth Sekaligus game Ultraman terakhir di PS2 Game ini dirilis pada tahun 2005 Dan ini adalah game Ultraman terbaik menurut gue Karena dari awal menu Sampai ke ending game Untuk tema Dark dan seremnya itu dapet banget Di awal kita sudah disediakan 6 karakter Ultraman Yang bisa kita pakai dan selebihnya itu adalah Kaiju Nah disini UI pemilihan karakternya Kembali lagi ke bentuk kotak yang luas Jadi membuat kita enak untuk memilih Dan melihat karakter lain Nah untuk bagian gameplaynya disini sama saja Dengan Fighting Evolution 3 Tetapi di game ini terdapat opsi baru Yaitu kombo nebula Yang mana jika kalian berhasil melakukan kombo nebula ini Kalian akan mendapatkan power up Nah yang unik lagi Untuk bagian kamera di game ini Yang mana saat pertarungan Anger kamera dari game ini Akan menyesuaikan dengan pertarungan itu Dan terlihat seperti sinematik Untuk bagian storynya Ini berbeda dari seri Fighting Evolution 2 dan 3 Yang mana setiap episodenya itu berhubungan Dan yang lebih menariknya lagi Di setiap episodenya terdapat helikopter Pembawa acara berita Dan berperan sebagai naratori Yang siap menceritakan semua kejadian Di setiap episodenya Nah kalau mungkin ada subtitle Inggris Apalagi Indonesia Game ini sudah sangat perfect Oke itulah kelima game Ultraman di konsol PS2 Nah jika ada kekurangan Atau kesalahan di dalam Pembahasan video tadi Bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya Oke guys Begini dulu untuk perbandingan Dan review singkat Mengenai semua game Ultraman Di konsol PS2 Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan like dan subscribe Saya Irma Irawan pamit And see you next time I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago